Malaysia pernah dianggap sebagai Silicon Valley dari timur. Negara ini memimpin industri chip di era 1970-an, kebangkitan Malaysia sebagai pemain industri semikonduktor terlihat, dan Indonesia tampak jauh tertinggal. Bagaimana tidak, Malaysia kecipratan berkah dari perang chip antara Amerika Serikat dan China. Negeri jiran pun dilirik sebagai tujuan investasi industri semikonduktor oleh perusahaan kelas dunia. CEO NVIDIA Jensen Huang mengatakan, Malaysia merupakan pemain kunci di kawasan ASEAN, yang bermain dalam rantai pasok semikonduktor serta industri pusat data atau cloud. Yap, lokasi strategis, kesiapan infrastruktur, serta pengalaman selama lima dekade di industri semikonduktor, membuat Malaysia ketiban durian runtuh dari perang semikonduktor AS China. Bagi perusahaan global, Malaysia dianggap punya keunggulan tersendiri, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya berkat ekosistem yang terbentuk dengan baik. Sejarah Malaysia dalam pembuatan semikonduktor adalah salah satu daya tarik utama, dukungan dari pemerintah menjadi daya tarik lainnya. Ujar Andreas Christenmayer, CEO ATNS. Sejauh ini, Malaysia menguasai 13% pasar global untuk layanan pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor. Malaysia pun menjadi eksportir terbesar ketiga dunia. Negara tujuan utamanya seperti Amerika Serikat, China, hingga Jerman. Besarnya capaian industri ini pun menyumbang kontribusi untuk perekonomian Malaysia. Kalau melihat ekosistem industri semikonduktor di Malaysia, kayaknya Indonesia ketinggalan jauh ya. Bisa dibilang Indonesia kalah start dari Malaysia karena belum juga memiliki industri semikonduktor. Tapi bukan berarti nggak bisa mengejar kan? Dulu pada 1973, Indonesia sempat berjaya di industri ini. Tapi sayangnya, tidak bertahan lama karena adanya masalah ketenaga kerjaan. Alhasil, investor pabrik semikonduktor memilih pindah ke Malaysia pada 1985. Sejak saat itu, Indonesia tertinggal dari Malaysia. Bahkan Indonesia menjadi pengimpor semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto mengatakan, ada banyak kendala yang menyebabkan industri semikonduktor di Indonesia tertinggal. Salah satunya, karena investor OGA masuk Indonesia dan juga tekanan yang diberikan dua negara tetangga RI, yaitu Malaysia dan Singapura. Hal ini terlihat saat Indonesia berencana mengembangkan industri semikonduktor. Salah satunya di Pulau Rempang. Iya, Rempang. Proyek yang malah viral karena polemik lahan industri antara aparat dan warga sekitar. Pemerintah pun menyebut, polemik yang ada di Rempang karena ada negara lain yang tidak senang akan rencana investasi tersebut. Setuju sih kalau ada dugaan pihak lain nggak senang Indonesia sukses. Terus, kita diam saja. Terima kasih. 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 Terima kasih.